Rapat digelar di ruang rapat Komisi 12 DPR yang sebelumnya merupakan ruang Komisi 7 DPR di Gedung Nusantara 1 MPR DPR DPDRI, Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024. Rapat yang dihadiri dan dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Adis Kadir, mengatakan formasi pimpinan tersebut sudah disepakati dan selanjutnya komisi itu sudah bisa menggelar rapat kerja. Adis Kadir juga berpesan kepada Komisi 12 untuk bisa paham dalam bertugas. Karena masa jabatan bisa saja lama ataupun sebentar, di mana pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan akan terus melakukan evaluasi kinerja setiap 6 bulan sekali. Berikut susunan pimpinan Komisi 12 DPR periode 2024-2029. Dari Gerindra Bapak Bambang Ariyadi, kemudian dari lastium Bapak Sugeng Prawoto, dari PAN Ibu Putri. Kendalanya seperti apa Pak? Ada kendala, jadi saya sampaikan bahwa ini mungkin karena mitra baru ya, dan mitra ini kan menjadi titik berat dari pemerintahnya sekarang, terkait dengan filirisasi energi dan lain sebagainya, jadi mungkin para pimpinan-pimpinan fraksi agak berhati-hati untuk menempatkan orang dan harus cermat, jadi ya itulah, tapi saya rasa tidak... Dari Jakarta, Shana Skyrus, Ade Chandra melaporkan untuk Berita Nasional TV.